Kepolisan Resort Bandung menyatakan akan meningkatkan pengamanan di Lokia Kasih terdampak banjir terutama di tiga kecamatan wilayah langganan banjir yakni kecamatan Bale Enda, Bojong Suang, dan Daeh Kolot. Kini ketinggian air di tiga wilayah tersebut masih bervariasi. Kaporles Bandung AKBP Indra Hermawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU dan BPBD untuk melakukan pemetaan TPS yang berpotensi tergendang banjir. Pihak Kepolisian melansir ada 210 TPS yang lokasinya dipindahkan dari tempat semula. Di Kabupaten Bandung terdapat tiga kecamatan yang memiliki potensi bencana banjir yaitu Kecamatan Bojong Suang, Bale Enda, dan Daeh Kolot. Sementara itu, Pangalengan pun menjadi kawasan yang berpotensi terjadi bencana lain yaitu Longsor. AKBP Indra Hermawan mengungkapkan, untuk mengamatkan pelaksanaan pemilu Porles Bandung mendirikan lima pos pengamanan. Tujuannya yakni untuk menjaga kondisivitas dan kelancaran pemilihan umum. Saat ini rawan banjir, rawan bencana alam, yaitu banjir sama mungkin tanah Longsor, banjir tiga kecamatan tadi. Kalau Longsor ada di beberapa titik, di Pengalengan maupun di daerah Cimenyar. Rawan Kamp Tima? Rawan Kamp Tima saya rasa semuanya kita tetap fokus, kita antisipasi semuanya. Kita gelar lima pos PAM seperti ini. Jadi patroli juga kita tingkatkan. Tujuannya, malam hari sampai dengan 17, pastikan masyarakat Kabupaten Bandung tidak takut untuk datang ke DPSK. Untuk pengamanan pemilu 2019, Porles Bandung menurunkan 1.681 personel.